Intro Setelah menyelesaikan 24 unit rumah di perumahan Gria Rilis Padukuhan Sumber Mulyo RT3 RW2M Desa Kepek Kecamatan Onosari, PT Sudibyo Timbul sukses membuka lahan perumahan baru di wilayah Padukuhan Setempat. Tanah seluas 1 hektare miliknya di RT4 sudah mulai dibangun 76 unit rumah. Sejak 2 bulan dibuka pendaftaran, perumahan Gria Kurnia 1 sudah habis dipesan. Pemesanan pun sebagian besar mendatangi kantor pemasaran di area lokasi agar secara langsung bisa melihat kondisi bangunan. Direktur utama PT Sudibyo Timbul sukses Timbul Suryanto mengatakan sejak dibuka mengalir pemesan dari anggota polisi, pegawai pemerintahan, karyawan swasta, dan pengusaha. Bahkan sekitar 80% persyaratan kredit dan akad kredit sudah dilakukan. Kita mengutamakan satu kualitas, kualitas bangunan, bentuk bangunan, terus nanti termasuk legalitas kita sudah jelas. Mengapa kita sudah berani memasarkan dan berani membangun? Timbul menjelaskan pemesan yang tidak kebahagiaan di Gria Kurnia 1 nantinya akan dialihkan ke Gria Kurnia 2. Di wilayah Padukuhan setempat, Gria Kurnia 2 rencananya akan dibangun pada bulan April mendatang setelah pembangunan di Gria Kurnia 1 selesai. Kenapa di Gria Kurnia, di perumahan kami yang begitu banyak, itu 76, itu cepat habis dan laris? Karena kita yang kita tonjolkan tentang kepercayaan si pembeli. Kepercayaan si pembeli dari awal pemesanan sampai mulai terbangunnya rumah, kita belum menarik uang sedikitpun kecuali booking fee untuk pemesanan. Booking fee untuk pemesanan itu pun cuma 500 ribu, 500 ribu itu nanti diakumulasikan ke DB. Jadi kita tidak memakai sistem kayak perumahan-perumahan yang lain, belum ada, belum jelas legalitasnya, belum jelas izin-izinnya perizinan kompet belum jelas, sudah berani memasarkan, kalau kita tahu tidak. Jadi kita pasarkan setelah semua legalitas sudah jelas semua. Perumahan tipe 36 milik PT Sudibyo Timbul Sukses ini terbilang hunian murah di Kabupaten Gunung Kidul. Meski begitu, Timbul menjamin bahwa rumah hasil produksinya bukan barang murahan. Sejauh mungkin ia tetap menyediakan fasilitas yang mumpuni. Seperti misalnya untuk fondasi, ia memilih batu cadas dengan struktur bangunan beton bertulang yang menjanjikan kekokohan bangunan. Ia juga memilih lantai keramik berkualitas tinggi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tak kalah dengan perumahan-perumahan lainnya. Para pembeli cukup menyediakan DP 6 juta rupiah dan angsuran 700 ribu rupiah per bulan dan langsung bisa menempati rumah barunya setelah serah terima kunci. Ia berberikan lebih lanjut kepada yang berminat bisa langsung melakukan pendaftaran dengan persyaratan dokumen berupa fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, pas foto berwarna ukuran 3x4 suami istri, fotokopi buku nikah, slip gaji 3 bulan terakhir bagi pegawai, rekening koran 3 bulan terakhir, dan SK pegawai. Sementara untuk swasta, persyaratan tambahan adalah laporan keuangan 3 bulan terakhir wira swasta dan NPWP. Kami siap melayani cita-cita Anda untuk mempunyai rumah. Siap! Arista Putri, sorot.co Terima kasih.